Api Besarya membuat api terus menjalar, membakar lahan sekitarnya. Bahkan menjalar hingga mendekati kawasan perkantoran pemerintah kota Palangkaraya serta pinggir jalan utama. Asap tebal sempat menutup jarak pandang pengendara yang melintas di jalan Soekarno. Bahkan untuk sementara jalan ditutup. Selama tiga jam menyala, api membakar sekitar 40 hektare lahan kosong bertanah gambut. Dari dalam, dari tengah-tengah sana awalnya. Apa ada dugaan itu sengaja dibakar begitu Pak? Kami pastikan 99% karhutlah di kota Palangkaraya memang sengaja dibakar. Entah siapa penakunya ini, dialah yang tahu dan pemilik nafas kehidupan. Kendala di lapangan, pertama itu tadi. Air yang tidak ada di titik. Karena musim kemarauan ini Pak? Iya, air itu yang sumber utamanya yang kita harus bisa membadamkan api kan air itu. Kalau kita melihat ini, hektaranya ini dia sudah 40 hektare lebih nih. Kalau dari dalam sana ini. 40 hektare. 40 hektare lebih. Berdasarkan catatan petugas, 90% lahan kosong yang terbakar di Palangkaraya diduga karena unsur kesengajaan saat warga membuka atau membersihkan lahan. Dari Palangkaraya, Ririn Binti dan Dede Septajaya melaporkan.